Seekor babi hutan atau celeng tiba-tiba muncul di jalan raya Labuan Pandegelang kecamatan Menes Pandegelang, Banten, Rabu Siang. Hewan buas itu terlihat agresif dan beberapa kali menyeruduk warga. Babi hutan sempat lolos dari hadangan warga dan masuk ke semak-semak. Tak berapa lama, babi hutan kembali keluar dari semak-semak dan menyerang warga. Seorang warga yang ngendak mencoba menangkap terkena seruduk babi hutan dan tangan kirinya terluka. Panik dikepung warga, babi hutan akhirnya masuk ke dalam klinik BIPA yang tak jauh dari semak-semak. Penunculan hewan buas tersebut sontak membuat pekerja klinik dan pasien panik. Warga kemudian mengepung babi dan mengukulnya dengan kayu dan balok hingga babi hutan tersebut mati. Begitu udah nyeluduk dia, saya kan ngeliat dia tuh ngecengkang jadi saya kaget. Udah gitu, dia mah muter, muter lah gitu yang namanya si babi hutan tuh muter ke saya. Saya cuma ini doang, gak apa-apa duduk saja? Nge ini, eh kena tangan saya gitu. Warga mengaku heran, babi hutan itu tiba-tiba saja muncul dan menyerang warga. Padahal di daerah tersebut tidak ada warga yang memelihara babi. Apalagi tidak ada hutan yang menjadi tempat tinggal babi hutan. Terima kasih telah menonton!